musik 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 hai hai halo aduh rame banget udah kayak anak geng motor aja ini iya dong kita kan emang anak geng motor anak geng motor ya anak geng motor calar mana nih geng motor nih hai hai silahkan masuk anggap rumah sendiri aja anggap rumah sendiri udah ada kopi bekas ada yang tidur ya ini mengganggu ya boleh dibangunin dulu halo halo mas kita pengen interview nih mas oh halo mana gede gede hai aduh cakep-cakep amat sih lu kan lagi ngomong jadi gimana kita hari ini guys hari ini seru banget guys hari ini kita dateng ke kemana kemana ya ini biasa yang paling tau kita lagi dimana nih hari ini riu keno hari ini kita lagi di bangku aduh 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 boleh dong kenalan dulu sahabat kan kau pasti ada yang kayak ih kakak itu namanya siapa ya ganteng banget gitu boleh kenalan satu-satu dulu dong aku aku shan riyadi aku berperan sebagai panji di film argantara hai kak shan aku riukan li dan gua berperan sebagai elang pradipta hai kak riukan kok gua gak konsisten ya tadi aku sekarang gue iya halo temen-temen semua hai kamu nanya nama aku siapa ini aku jevan natanio di film argantara ini aku berperan sebagai aska januar hai bang aska pokoknya yang depan-depan kalo kalian nonton depannya itu yang udah berdarah duluan deh itu aska januar iya makanya nanti nonton 29 oke oke halo gua amat pule di argantara ini berperan sebagai ziko haidar hai kak yeay kita lagi bersama anak-anak geng makernya film argantara hai boleh dong ngeceritain dikit karakter kalian di film itu tuh jadi antagonis kah? protagonis kah? atau jadi apa? oke kalo dari pule ziko haidar ini karakternya itu dia pecinta hewan kalo bisa dibilang kalo di di geng akberos ini argantara ini kan punya geng namanya akberos nah ziko ini di akberos itu adalah bisa dibilang sebagai ice breakernya karena dia agak ngeselin, lucu dan dia pecinta hewan oke kunyah dulu tau dulu oke aku disini berperan sebagai aska januar aska januar ini hmmm sebenernya di film argantara ini ga begitu banyak tapi untuk nge-describe aska ini seperti apa dia ini adalah mantan ketua geng akberos dan dia adalah abang-abangan dari semua anggota termasuk arda juga galak berarti ya? ga atau gimana? bisa dibilang lebih yang kayak apa ya? mempunyai sikap yang hahaha kenapa? ga lucu banget memimpin gemulai ga lucu banget eh tadi mau ditetap dulu jadi dia oke sorry jadi dia lebih kayak sosok yang bisa nge-lead anggota gengnya gitu sih tapi dia ga denger seorang abang aska ini kehidupannya paling muda ya? iya sebenernya aku 16 tahun oh iya? iya wah terus gimana? ada kesulitan ga jadi abang-abangan yang lain-lain apalagi anak geng ngotor kan? sebenernya kalo dibilang kesulitan sih bisa dibilang kesulitan tapi ga begitu kesulitan ya lebih kayak tantangan aja sih buat aku karena harus bisa memposisikan diri sebagai yang lebih tua dari yang dari yang real life-nya itu lebih tua daripada aku gitu sih oke boleh sekarang di lampar next next ini ngapain? oke hehehe boleh pertolakan karakernya aku kan tadi Sharyadi sebagai Panji Panji ini adalah musuh dari mereka semua wow rival berarti ya hmm Panji dan bara Panji dan bara aku nih tangan kanannya bara bara itu adalah ketua geng baron aku juga termasuk jagoannya kalo latar belakangnya Panji ini tuh dia dari kecil dia hidup di jalanan hidup keras dengan latar belakang keluarga juga yang tidak jelas jadi setelah dia bertemu dengan bara dan geng baron dia bener-bener menganggap geng ini dan bara ini adalah keluarga keluarganya satu-satunya yang selalu dibela sampai titik darah penghabisan jadi hmm terus Panji ini juga juga jago berantem jadi nanti ada scene-scene dimana dia berantem sama si arganya sendiri wooo waduh udah kegambar ya udah kebentuk kayak bentuknya bakal seru banget pastikan dan disitu Panji ini akan sangat dibenci cik akan sangat dibenci boleh diliat ini muka yang akan kalian benci inget jangan benci ya aslinya ya cik let's tadi pertanyaannya apa ya jadi gimana karakternya gak ketau kak sebenernya jadi kalo tadi Aska itu sama abang kan telang ini ade-adean ya telang ini ade-adean yang paling muda dari antara tim Intiak Beros dan untuk karakternya elang itu dia orangnya lugu nah terus apa ya mungkin selayaknya ade-adean biasanya suka ikut-ikutan sama abang-abangannya terus kayak nurut ya iya nurut dan kayak apa kita udah si elang ini udah berasa kayak keluarga banget jadi kayak apapun yang terjadi apapun masalah yang dihadapin sama abang-abangnya ya berarti masalahnya elang juga ooooh gitu aja ya ade yang sangat gemes imut-imut waduh imut-imut gak tuh imut-imut gak tuh jadi yang paling jago berantut oh iya dibanding sama imut iya ade-ade yang imut tapi bangkang juga berarti ya tapi kalian ini kan maranin menjadi anak geng motor sebenernya emang kalian ini ada suka motor kah? hobi motor kah? pernah gabung di geng motor juga jangan-jangan? atau gimana? kebetulan pule ini anak geng motor oh iya? bukan geng motor sebelum mana? kalau pule keliti keliti agak serem ya? ekstrim pule ini untuk pribadi pule ini sebenernya juga anak motor cuma bukan geng kayak gitu lebih suka kayak touring modifikasi kayak gitu-gitulah jadi pas shooting di Argantara ada game motor bermain dengan motor ya pule suka abah seneng banget itu adalah apa ya? kesan ini enjoy ya ngejalanin ini gak ada masalah mendalami perannya juga ya jadi bisa berbagi ke teman-teman yang gak ngerti oh ini juga hisan juga kebetulan dia anak motor juga pembalap lah bisa dibilang pembalap? pembalap bisa langsung dijelasin sama hisan gimana ini pembalap motor? iya teman-teman jadi sebelum aku menekuni bidang acting aku dulu ada pembalap profesional pembalap profesional di di kejurnas 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 di Indonesia balapnya juga di Sentul aku balap Rautris kelas 250 cc waktu itu sebetulan dia anak didiknya Rossi dulu cita-citanya paling balapan sama Rossi tapi kayaknya belum kesambehan mungkin dengan hidup berkata lain tapi ternyata jadi aktor jauh lebih seru apalagi aktornya sambil pemotor juga ya iya ternyata pemotornya pake banget tuh di untuk shooting film Arganlara kalau yang lain nih kayak Jepan terus kayak you can susah gak sih mendalami peran jadi anak pemotor mami kalo buat jadi anak pemotor sih ya gak gak susah-susah sih lebih susah aku lebih berasa susah buat ngedalamin perannya si Lang ini karena emang karakternya Lang tuh berbanding terbalik sama karakter aku oke lebih susah kesitu sih wooo dong mau makan lu kesulitannya kalo aku sendiri kesulitannya adalah aku harus bisa memposisikan diri menjadi yang lebih tua daripada yang aslinya lebih tua daripada aku dan aku juga beberapa aku lebih banyak sebenernya di film ini itu bereaksi sama Ali sama Mang Ali jadi aku juga baru pertama kali disini ketemu sama Mang Ali baru pertama kali juga seprojek jadi dalam waktu yang begitu singkat aku harus bisa cepat beradaptasi sih itu sih yang menurut aku jadi tentangan aku gitu sih tapi bukan tentangannya bukan di geng motornya tapi mendalami perannya yes betul-betul oke tapi menurut kalian nih citra geng motor di Indonesia gimana sih gimana kak citra geng motor di Indonesia gimana sih emm sebenernya banyak mata banyak perset 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 perspetif sih ya jadi kayak misalnya kita mau ngeliat dari yang sisi buruknya emang banyak sih tadi yang dibilang apa sih itu kriti ya betul-betul mungkin negatifnya disitu tapi kalo misalnya geng motor yang bener-bener mungkin ada temen-temen yang suka naik motor gitu ya yang motornya motornya Moge atau Mochil biasa suka Sanmori bareng gitu-gitu sih yang maksudnya nganggepnya itu terserah kalian mau ngeliatnya tuh dari segi apanya dari segi positif apa negatif tapi kalo misalnya kalo aku sendiri sih aku lebih ke yang positif sih pastinya aku juga pengen kayaknya ngikut kayak Sanmori di night ride gitu-gitu oke jadi abis jadi anak geng motor di film lanjut ke real life gitu ya kayaknya sih aku kan juga belum punya KTP ya oh iya masih 15 tahun ya iya iya jadi ya jadi ya boleh nangis dulu gak sih boleh ya oke udah jadi emang ngendarain motor kopling baru belajar di film warga antara juga sih oke itu halaman penting juga ya berarti ya motor kopling yes banyak belajar juga sih disini oke sekarang kita ngomongin tentang circle kalian ini by the way kalian sebelumnya udah pada kenal atau baru kenalan di project ini sih kalo kenal kalo sama Ali udah udah kenal jadi dulu pertama kali terjun di dunia entertain itu pertama kali syuting pesantren Rokeno Ribbon itu bareng sama Ali jadi ketemu di Argantara ya bisa dibilang kayak Reoni lah udah lama gak ketemu berapa tahun tuh dari 2017 14 tahun ya kita udah 5 tahun lagi udah ada pandemi ya dan kalo Ryuken udah pernah satu project bareng sama dia di series sebelumnya nah kalo sama Sean Jevan Samuder Taylor Fata dan Wilona itu baru pertama kali ada arena juga sama baru pertama kali iya dan mereka juga semuanya asik jadi untuk kejadian chemistry sama mereka itu gak usah sampai harus dekat dulu gitu jadi kayak berasa ketemu teman baru tapi berasa kayak teman udah lama jadi kayak sahabat aja jadi terbuka aja iya gitu oke tapi kalian kalo bangun chemistry berapa lama sih berarti? oh masing-masing apa? beda-beda oh beda-beda berarti? oh beda-beda enggak maksudnya kepulein dulu atau seluruhan seluruhan oh kalo buat pule untuk kemistri ke teman-teman yang tadi pule bilang yaudah kayak teman lama aja jadi kayak yaudah kita terbuka aja sambil jalan sambil banget chemistry berarti ya? karena mereka juga semuanya asik oke apalagi itu kan si Ali nya apalagi gara-gara si Ali nya sebagai peran utama juga humble banget gak beda-bedain peran gak beda-bedain kasta atau dia kan yang paling senior juga peran utama dia bener-bener welcome banget sama orang-orang baru gak perlu itu ilmu kita dikasih semuanya terus dia open banget hmmm jadi kita cepet banget bondingnya banget seru banget kalo dari aku sendiri mendalami karakternya itu hmmm gak begitu susah sih aku sebelum project ini itu dapet project yang karakternya itu komedi jadi emang kalo untuk bonding ke hmmm lebih yang kayak Brandly itu lebih yang kayak 180 derajat ya jadi memang cukup jauh dan bisa dibilang cukup mudah untuk aku mendalami karakter Aska ini tapi untuk hmmm kayak beradaptasi sama temen-temen hmmm bener-bener enjoy banget sih gak ada pemikiran kayak aduh gue kayaknya belum deket nih sama dia jadi kayak kalo misalnya di lokasi shooting yaudah kita ngobrol bareng kayak udah temen aja gitu kan terus makan bareng terus biasanya kita juga sering main game bareng juga apa sih itu nama game-nya yang loncat-loncat itu? apa? yang loncat-loncat apa? apa? yang mana sih? istambul guys itu iya itu game itu kita selalu main di lokasi shooting selalu itu pasti sekarang terus kekompakan dari 1-100 kekompakan ke akraban kalian berapa? 100-100 100 100 100 100 berarti abis ini bakal jadi jadi geng beneran gak? jadi keliling sih kayaknya dia apa? apa? jadi apa barusan? bilangnya dia apa? gak, gak ada apa-apa awas di tandanya loh tapi di lokasi shooting siapa sih yang paling jahil? Ali dan Sam 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 of the Trailer kalo kalian ini gak ada yang jahil? pada pendiem semua ya? kita kebetulan baik-baik semua disini oh gitu orang-orang baik-baik ya iya muka-muka karban pasti kita gak jahil cuma lebih kerusuh aja sih ikut ngerusuhin ya? iya ikut ikutan ikut ikutan tapi ada gak sih yang kalian kan kayak kesini juga banyak yang baru ketemu kan? yang di awal-awal tuh mukanya nih orang aduh susah banget nih kayaknya di deketin gitu oh ada? mukanya serem banget deh ada ada awal tuh gak gue malah renal renal tuh kayak kayak kayaknya wow wow kayaknya cool banget lah gitu kayak mikir ini apa sih bocah gini bad gayanya gitu ternyata pas sudah kenal asik banget orangnya gitu jadi jangan melihat apa? jangan melihat ya pokoknya lah inggris lah gitu gitu siapa lagi nih? coba kalian pertama kali ketemu sama gue jijij gini iya sih jadar jadar kalo aku sendiri sih lebih ke ini sih mau hormati yang lebih tua sih yang pun juga sama yang apa beradaptasi sama karakter itu sih tapi kalo misalnya ekspetasi sama mereka semua tetep mereka baik sih gak ada yang macem-macem kayak gimana pun yang paling susah di deketin yang kayak mukanya aduh judis banget aku takut gitu ya itu sih Sam kan dia kepilihnya baru kayak terakhir-terakhir udah deket mau syuting udah berapa minggu mau syuting dia baru beli baru-baru masuk ini jadi Andre diem cool keren terus mukanya kayaknya orangnya serius banget ternyata pas kita udah ketemu dua kali tiga kali ya Allah ini ini bule ini bule bule gila bener-bener menghancuran penghancuran ekspektasi kita terhadap bule jadi bule oh bule tuh kayak gini gitu tapi tetep keren dan cool gak sih Sam pesan terbuka untuk Sam kalau gue sih gak ada ya gak ada yang sus apa tadi susah buat yang pertama kali bakal susah deketin gak ada sih semuanya keliatan soft boy soft girl gitu ya iya lebih ke apa ya pas mungkin karena gue juga gak terlalu gue terlalu bau santai juga kali mungkin ya jadi kayak ya udah mau kenal sama orang ya udah kenalan aja masalah ya gampang atur susahnya buat deketin ya urusan nanti gue gue gak pernah bikin gitu sih yang penting tujuan gue baik aja udah ya awalnya profesional ya ya apalagi kan ini kan kerjaan yaudah gue gue lakukan apa yang emang menjadi bagian gue untuk dilakukan aja ya setuju awalnya profesional tau-tau masih udah kenal loh kok jadi begini iya udah begini seru sekali tadi ngomong tadi ngomongin tentang acting sekarang kita ngomong ke yang di apa ya dikepoin cewe-cewek aduh 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 masalah percintaan aduh percintaan aduh 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 omongin ibut aduh tiang aduh aduh amik ayo pikirnya gimana tuh? pikirnya gimana ya? gue jadi temen mungkin ada kriteria yang 3 kriteria yang harus dimiliki sama calon wanita buat gue sendiri sih, gue gak ada tiba-tiba cewek kayak gitu yang penting sama-sama saling ngerti dan saling serak aja apa ya gak gak ada kriteria khusus sih buat dari... berarti siapapun ada peluang ya? iya nanti dikasih nomornya dibawah ini nomor lu berapa? aduh nomor 18 kebetulan gue 43 sih oke terus sekarang doanya buat tahun 2023 masing-masing 3 kata untuk 2023 dulu nih aku? aku pikir dulu aku? 3 kata harapan untuk 2023 diri sendiri ya sukses selalu berjaya sukses selalu berjaya sukses berjaya selalu ya itu kalau pule hmm ya sukses lalu berjaya bisa bahagiain orang tua itu sebenernya satu kata kan itu karena itu udah jadi cita-cita sih bisa pengen bahagiain orang tua terus yang ketiga nikah 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 amin cepet nikah ya ya kalau aku 2023 ya juga deh sukses di dunia dan di akhirat waduh amin amin tapi bukan berarti iya iya jangan seperti ini kamu bisa aku nikah ya enggak itu boleh nikah bener boleh enggak oke enggak 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 emm sukses emm valuable bernilai dan berprestasi 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 oke berarti semuanya sukses ya 2023 sampai ketemu lagi di project-project selanjutnya ditunggu banget lihat empat arna ini ya dadah kita ketemu di project-project lainnya dadah see you ketemu guys jangan lupa nonton argantara 29 Desember 2022